Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Samen coba dulu ngomong ke majikan Mbok ini yang kerjakan saya Jadi Samen harus teges aja Mbok ini yang kerjakan saya Jadi saya kan nanti keluar dari sini kan tanggal 31 Mei Jadi saya minta surat keterangan Bahwa saya last working Hari terakhir kerja saya tanggal 31 Mei Kayak gitu aja Ya mungkin barangkali Barangkali mereka ngasihnya nanti Tanggal 31 Pak kalian gajian Nah aku kan udah gak ada waktu kan Gimana itu Gak apa-apa nanti kalau waktu sampean gajian Sampean kan otomatis hitung-hitungan Terus sampe sekalian minta Kalau enggak otomatis kan sampean Majikan selulis atau Kalau pasti ada kertas kan Itu sampean ditanda Apa difoto aja Kalau mereka gak ngasih gitu Foto yang jelas gitu Jadi yang diambil bukan nanya uangnya Berarti kalau aku tanda tanggal 31 Aku masuk ke Makau itu Legal apa yang legal Sampean masuk ke Makau itu kan Karena aku udah gak ada visa Visah aku kan habis Sampean makanya kan aku tadi bilang Kalau sampean pegang surat Surat release letter ya Bahwa menyatakan sampean last workingnya Itu tanggal 31 Mei Sampean masih ada waktu 14 hari selepas 31 Mei Kayak gitu loh Sampe tanggal 14 Juni Sampean tuh masih ada izin tinggal di Hongkong Terkecuali kalau sampean Jadi selama 14 hari Dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Juni Sampean boleh ke Makau kapan aja Dan sampean masih bisa tinggal di Hongkong Kayak gitu Karena sampean harus pegang surat itu Kalau gak ada pegang surat itu Takutnya Nanti kan ada apa-apa Aku keluarnya tanggal 31 Takutnya aku nanti Kalau gak pegang itu Ada pak D Atau apa Kayak gitu Aku dipertanyakan Kayak gitu Wajar mbak Sudah umum Kalau minta surat Keterangan Hari terakhir kerja itu Sudah umum Makanya sampean Jadi ini kan sebuah hal yang lumrah Yang harus ditanyakan Setiap kali kita keluar dari majikan Kita harus megang surat keterangan Tanggal berapa kita terakhir kerja Dari situlah patokannya Kita akan tahu Ijin tinggal kita batasnya itu sampai kapan Kayak gitu loh Kan aku kan Ijin satu tahun ya Berarti kan cutinya Cuma dapet tujuh hari Betul Nah aku bilang sama Ejen Aku bilang gini Kalau misalkan Uang cuti aku yang tujuh hari itu Aku mau pekerja Pakai Buat Misalkan aku pulang tanggal 10 Aku mau majuin satu minggu lebih cepat Biar aku bisa bebas kemana-mana kan Biar gak was-was Kayak gitu itu Maksudnya bisa gak sih Mis Ya bisa Enggak apa-apa Aku gak mau ambil uang Tapi diganti hari Biar aku pulang lebih cepat Gitu Tukur hari Kayaknya sampean gak butuh duit deh Mbak jadi orang Astur Kalau aku gak mutun Kalau aku gak mutun Kita aku gak Tujuh hari aja Mis lakuin Dapet duit lumayan Bisa buat bayar kos-kosa Nanti di Makau Iya soalnya Maksudnya aku kan Masalahnya gak terbuka Sama mereka Kalau aku tuh mau kesana Kemangkal Aku Aku kan ngomongnya pulang Gitu mis Kenapa sampe gak terbuka mbak Terbuka Uang jujur Aku lepau enak Iya cuman Kan kondisinya Pokoknya rungut lah Awal-awalnya Karena sampean Uang kejawen sih Jadi gak pena Diterus nih Sampai dibawa ke Hongkong Nyebrang laut pun Juga masih tetep aja Gak pena Apakah diterusin Gak pena Gak berlaku di Hongkong mbak Belak kota ngai AABB Ngomong sama majikan Yang teges Kayak gitu Semakin sampean teges Sampai akan Ibaratnya Sampai Semakin jelas Jalan hidupnya Kayak gitu loh Kalau kayak gini kan Sampean serba Kayak bingung Dengan Bagaimana nanti Ngkopie Ngkopie Kayak gitu Ya berarti itu Aku Aku Minta surat Putus kontrak gitu Sama Majikan atau Ejensi gitu ya Bilang aja Minta surat Last working Tanggal last workingnya Kayak gitu Surat keterangan Tanggal berapa Sampai selesai kerja Yang menyatakan Sampai keluar majikan Itu tanggal berapa Dari situ Sampai akan Tahu Sampai nanti Melanggar izin tinggal Atau enggak Sampai harus Masih punya Waktu di Hongkong Atau tidak Kayak gitu Terkecuali kalau Sampai sudah Enggak pegang surat itu Sampai tanya ke siapapun Itu Abu-abu lah Sampai keluarnya Tanggal 31 Iya kalau Iya kalau enggak Kayak gitu loh Karena enggak ada Hitam di atas putih Kayak gitu Yang berarti Kalau aku udah Megang surat itu Meskipun Meskipun Fisaku Habis tanggal 31 Aku pergi ke Makau Biarkan tanggal 1 Juni Ataupun 2 Juni Oke lah Enggak apa-apa Masalah di migrasi Kalau kedua surat itu Enggak apa-apa Yang penting Jangan lewat Dari tanggal 13 Oh iya Begitu Lebih awal Lebih baik Kan rumah yang dapat Sanguk 7 hari Cuti tahunan Jadi enggak usah bingung Kayak gitu ya Enggak apa-apa Pokoknya Samen status recordnya Itu kan bagus Bagusnya apa Kakeknya meninggal Jadi majikan sudah Enggak pakai lagi Majikan juga sudah Ngasih tahu Kamu dikasih tahu Keluarnya nanti tanggal 31 Kalau mau cari ganti Majikan baru Itu monggo Kalau enggak Enggak apa-apa Samen tinggal bilang aja Oke lah Aku enggak kepengen kerja di Hongkong Untuk sementara Aku pengen nyoba kerja di Makau Enggak ada masalah Sebenarnya Hongkong itu bebas Kita tinggal di Hongkong itu Ibaratnya ikatannya Hanya sebatas kontrak kerja Kontraknya berakhir Kita bebas Mau menentukan pilihan Kita mau kemana Kayak gitu loh Jadi Kejawenya Enggak pena Eh sungkan Enggak majikannya Mengecewakan Kok aku enggak mau Kok pulang Kok ganti majikan baru Atau ke Makau Kayak gitu Enggak ada masalah Enggak ada masalah Soalnya kan awal-awalnya kan Aku kan tinggal sama Berdua sekarang Sama Nenek Awalnya kan bertiga Sama kakek Mereka bilang Suruh nemenin nenek Cuma kan neneknya sehat ini Itu enggak mau Aku bantuin ini Itu sudah salah Jadi aku enggak bingung Anaknya juga tahu Kalau orang tuanya Kayak gitu Aku enggak pernah minta notice Cuma Aku kan enggak tahan Ada satu kejadian lah Pokoknya Yang Aku dari burung pendam Sampai akhirnya Aku sekarang ngomong Aku mau pulang Udah enggak pikir panjang Terus mereka iya Langsung oke Enggak apa-apa Karena aku tahu Orang tuaku kayak gitu Terus mereka juga mau Jadi aku Maksudnya Kalau ngomong Kalau ngomong Misalkan It's oke lah Kalau pindah Majikan Tapi masih di rumah Kalau ngomongnya Mau ke Makau Dimangin Dimangin Bingung Enggak enak Mereka mengijinin aku Buat cari kerja lagi Di Hongkong Injinin Makanya kasih surat Finish Tuhan Ke imigrasi Cuma aku kan Ngomongnya pulang Ya udah enggak apa-apa Orang Sampai sudah ngomong Terlanjur Ya udah enggak apa-apa Tinggal dirata Berarti Sampai sudah punya Koneksi Di Makau Ada teman Cuma enggak pernah ketemu Cuma koneksi Di konle aja Itu Aku juga enggak tahu sih Temannya di Hongkong Apa di Makau Iya Temannya Sampai Di Hongkong Apa di Makau Posisinya Di Makau Ada di Makau Oke Yang penting Cowok apa cewek Cowok cewek Keren Sampai Teman Teman banyak di Makau Hati-hati Loh ya Kan sekarang Canggih Dimanaman juga Ada cuma kan Enggak tahu Benar-benarnya Kan itu Oke Hati-hati loh ya Pesan saya Yang penting Dipilih-pilih Temannya yang baik Kalau temannya Ibaratnya Belum jelas ngomongin Terus Ujung-ujungnya Bayar Duit Itu Intinya Sampai harus hati-hati Sampai pastikan Sampai sudah Sudah nyampe Makau Ketemu sama agent Terus jobnya jelas Baru bayar Sekarang modusnya Itu kan Macem-macem Kayak gitu Niatnya Sampai Kepenging Ke Makau Nanti Ibaratnya Cari pekerjaan Yang lebih baik Tapi malah kapusan Jangan sampai Kayak gitu Ya Pokoknya Ngati-ngati Pokoknya Hati-hati Sebelum Ngasih uang Kayak gitu loh Sampai ngasih uangnya itu Harus Di agent yang sudah Positif Tahu Jobnya Kayak gitu ya Jangan asal kasih Kalau belum tahu Jobnya Kayak gitu ya Umur berapa Tuh ini Sampai Aku 90 Oh Masih muda beli ya Oke lah Semangat Perjuangan Baru dimulai Di Makau Mudah-mudahan Sampai kerasan Hasil Dapat teman-teman Yang baik Job Cocok Kayak gitu Biar Sampai yang Betah Amin Ya mis Maksudnya Aku juga sama Itu juga Masih Ngarin-nyaring Masih nyari Informasi Kira-kira Yang benar Mana Gitu kan Aku juga Lihat-lihat Youtube Gitu kan Pas itu Nemukan Ini Youtube-nya Mis Sampai Aku Aku Nanya-nanya Juga Kadang-kali Benar Sini Sini Ada Terus Bisa Nyari Job Di Sini Kalau Nyari Job Saya Nggak ada Cuma Saya Hanya Bisa Memberikan Informasi Jadi Informasinya Seperti Apa Karena Posisi Saya Di Hongkong Informasinya Ya Kalau Ingin Kerja Di Makau Ke Makau Dulu Untuk Jalan-jalan Sekalian Cari Agen Kayak Gitu Kan Nah Nanti Kalau Sampai Sudah Ketemu Disana Ada Tanya ke Beberapa Banyak Agen Terus Tanya Jobnya Company Itu Apa Aja Jobnya Seperti Apa Jam Kerjanya Berapa Jam Terus Gajinya Berapa Liburnya Bagaimana Terus Bayarnya Seperti Apa Kayak Gitu Kan Kalau Sampai Sudah Cocok Baru Nanti Sampai Waktu Ke Makau Itu Sampai Posisinya Sudah Seatel Kayak Gitu Loh Jadi Intinya Aku Kalau Ada Surat Putus Kontrak Meskipun Bisa Aku Habis Tanggal 31 Aku Bisa Masuk Kemakau Walaupun Lebih dari Tanggal 31 Mei Sebelum Tanggal 13 Juni Sebelum Tanggal 13 Juni Yes Betul Oke Mis Makasih Banyak Mis Siap Hati 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 Semangat Lalu Sukses Buat Sampean Amin Amin Oke Kalau Udah Nyampe Makau Kabar Kabar Loh ya Kalau udah Dapat Jeb Yang Enak Kasih Kabar Biar Temennya Yang Kepeng Bantu Ya Insyaallah Amin Oke Siap Matur Suun Sangat Yuk Papai Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Darling Besar ke Makau Yuk Makau Banyak Peminatnya Sekarang Kayaknya Kita jadi Agen Makau Cari Tempat Kos-kosan Aja Teman-teman Yang mau Ke Makau Kalau Seandainya Kita Mau buka Kos-kosan Di Makau Kira-kira Mendukung Atau enggak Kalau mendukung Kita kondisikan Supaya Nanti teman-teman Yang berada Di Makau Bisa Nginep Kayak gitu Makanya Orang itu Kalau sudah Bisa dipercaya Apa aja Kan masuk Makanya Yang terpenting Bukan usahanya Atau bukan Bisnisnya Manusianya Ini bisa Dipercaya Atau tidak Bisa Mengemban Amanah Bener Atau tidak Iya dong Bisnis itu Hanya sebagai Bonus Bonus Akibat Apa Yang kita Lakukan Apa Akibat Apa Yang kita Usahakan Akhirnya Berdampak Gitu Bukan Bisnisnya Yang terpenting Yang terpenting Adalah Manusianya Punya Pengetahuan Enggak Bisa dipercaya Enggak Baik Enggak Karena Pelajaranku Jadi sales Iya Orang Membeli Sesuatu Itu bukan Karena Apa yang Dia beli Terus Tapi siapa Yang menjual Begitu Sekali Anda bisa Dipercaya Maka Besok Akan Berbondong Bondong Orang Akan Percaya Kita Sekali Kita Berani Berbohong Maka Jangan Berharap Untuk Di era Kedepannya Kalian Akan Lebih Baik Begitu Ya Itu prinsip Saya Enggak Pernah Bohong Enggak Pernah Juga Enggak Pusi guys Iyalah Mana Aku Enggak Pusi Enggak Kali Tidak Saya Tidak Saya Memberikan Penjelasan Yang Logis Masuk Akal Dan Bisa Diterima Dipakai Dan Tidak Kembali Ke Diri Sing Masing Iya Iya Wes Oke Suan Sangat Teman Teman Yang Sudah Mendengarkan Ini Sekelas Informasi Job Di Mako Semakin Banyak Diminati Mudah-mudahan Kapan Ketemakau Maunya Kapan Tak Bokok Ini Saya Kok Isu Ngawur Senen Nombos Loso Ya Pokoknya Minggu Depan Jadwalkan Aku Tak Ngomong Ya Isu Ngomong Pokoknya Minggu Depan Tak Kosong Oke Berangkat Kemakau Oke Oh Mother Stay Minggu Jangan Minggu Hari Biasa Iya Kamu Minggu Wal-walan Mau Bis Mau Kapal Mau doa Biasa Jalan Tambah Nyantai Iyalah Kita Menikmatinya Berdua Saja Oke Siap Jemela Aku Mau Berduaan Nanti Kita Nyoting Agency Yang ada Disana Berka Kapusan KB Oke Siap Gerak Doain Aja Mudah-mudahan Perjalanan kita Nanti ke Makau Bisa Menambah Informasi Untuk Teman-teman Yang Kepengen Kerja Kemakau Sun Sangat Sudah Mendengarkan Dan See you In the next Video Bye 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 Bye